Duh, dah, dah, udah satu setengah minggu yang lalu Brazilian Grand Prix dan gue rasa gue udah bahas semua hal yang dapat dibahas, jadi gue gak perlu membahas apapun lagi yang terkait dengan balapan itu. Tapi nih, sebenarnya ada satu orang di Brazilian Grand Prix kemarin yang membuat gue ingin ngebahas sesuatu dan orang ini justru bukan yang balapan, tapi ya dulu balapan. Tapi sekarang dia yang menjadi trihager SJW dan memberikan tribute ke sang legenda Ayrton Senna yaitu Sebastian Vettel. Dan ya jujur aja, helm raksasa yang dia buat kemarin tuh dari Bandaur ulang tuh keren banget sih jujur ya, tapi gue bukan mau bahas itu. Gue jadi kepikiran suatu series baru di channel ini dimana gue mau membahas musim underrated seseorang pebalap atau gue kasih nama jadi jalanan tidak akan lupa atau mungkin translationnya tuh dari Streets Won't Forget. Jadi ya semacam performa underrated dari suatu pembalap di suatu musim gitulah ya. Nah untuk Sep, menurut gue musim 2017 pastinya jalanan tidak akan lupa ya, dan hari ini gue mau bahas itu. Orang kan kalau bahas soal Ferrari dan Sep, ya ingatkan pasti kebanyakan dia gagal di Ferrari, gagal mengikuti apa yang idolanya pernah lakuin, nge-spin terus sampai dapet nickname Spinala. Jadi tentunya momen Jerman Grand Prix 2018 itu ya sampai sekarang masih menghantui gue ya. Jadi kesannya kayak steam dia di Ferrari tuh agak kacau ya. Yang sebenarnya ada juga sih momen-momen luar biasa dan indahnya, khususnya tuh di awal-awal. Nah pada 2017, Sep memasuki musim ketiganya bersama Ferrari, dengan regulasi baru dimana mobil tuh lebih lebar, band lebih lebar, dan downforce-nya lebih gede. Jadi mobil-mobil ini diprediksi bakal memecahkan rekor-rekor lap, karena bakal kenceng banget sih mobilnya. Di musim ini juga, Sep dan Ferrari akhirnya bisa menantang Mercedes yang sejauh ini mendominasi di era hybrid untuk gelar juara dunia. Sep dengan SF70H itu langsung klop dan dia pun nyaman dengan mobilnya. Dan kalian tau sendiri ya kan, kalau Sep udah nyatu sama mobilnya tuh kayak gimana. Sebenarnya Ferrari di 2017 ini mobilnya tuh masih sedikit di bawah Mercedes performanya ya. Jadi mirip kayak McLaren, Ferrari, dan Red Bull sekarang, levelnya ya. Dimana mereka tuh saling ganti-ganti aja siapa yang tercepat di sirkuit-sirkuit tertentu. Mercedes 2017 tuh unggul di track yang mengandalkan power. Ferrari unggul di track yang mengandalkan downforce. Dan Mercedes unggul di one lap pace, tapi Ferrari mampu menantang mereka di race pace dan biasanya lebih unggul di situ. Sep di awal musim ini bener-bener gacor coy ya. Dia memenangkan 3 balapan dan selalu finish di top 2 dari 6 balapan pertama itu. Gila gak tuh ya? Konsistensi yang sangat luar biasa. Kayaknya loh emang Sep mampu meraih 3 kemenangan dalam 6 balapan pertama. Sedangkan Lando cuma bisa meraih 3 kemenangan dalam 1 musim. Tuh kan dibahas lagi. Emang demannya cari perkoro emang darmai MBC ini. Dan pada titik ini dia memimpin klasemen 25 poin dari Lewis. Lewis di musim itu walaupun mobil Mercedes tuh masih tercepet, dia belum nyetel aja sama mobilnya. Dan dia sendiri pun mengakui kalau dia tuh masih butuh waktu untuk adaptasi. Nah sayangnya di Kanada, Sep pertama kalinya finish di luar podium. Karena pas start tuh kena cium maks ya front wing ya. Walaupun nyaris juga di akhir-akhir dia salip dan dirik. Tapi ya ujung-ujung gagal sih. Tapi masih bisa finish di posisi keempat. Tapi di balapan ini juga dia tuh bener-bener menunjukkan maneuver overtaking yang gokil ya. Gue inget banget tuh dulu adalah 3 atau 4 overtake dia di musim itu masuk ke nominasi overtake paling gokil 2017. Yang paling gacor ya pas dia salip Valtteri dengan gaya Orochimaru itu di Spanish Grand Prix 2017. Kayak ular gitu kan. Kiri kanan-kiri kanan, eits langsung nyalip. Lalu di Azerbaijan Grand Prix sebenarnya dia bisa aja menang seandainya dia gak main bom-bom kar sama Lewis yang membuatnya kena penalti. Padahal Lewis kan harus masuk fit juga tau waktu itu karena head race-nya longgar. Tapi malah cari perkoro dengan bom-bom kar itu. Akhirnya kena penalti dan dia pun ya masih finish di depan Lewis sih. Cuman mungkin bisa lebih di atas lagi kalo gak cari perkoro itu ya. Ya sih emang karena adrenalin ya. Dan pada periode ini, Sepp tuh emang masih cukup berapi-api dan suka terbawa adrenalin tinggi. Tapi dia balik ke podium lagi di Austria setelah sepanjang balapan menekan Valtteri tapi gagal untuk meraih kemenangan. Dan Silverstone rada apes dengan puncture. Di akhir-akhir yang membuatnya finish di bawah top 5 atau pertama kali musim itu. Tapi balik lagi menang di Hungaria dimana dia dengan steering wheel yang agak belok. Mampu bertahan dari tekanan Kimi dan dua Mercedes. Di titik ini dia memimpin 14 poin dari Lewis di standings. Dan dari awal musim sampai titik itu sama sekali membiarkan pembalap manapun untuk menggusur dia dari pimpinan standings itu. Tiba lapor musim kedua dimana Mercedes tuh makin unggul mobilnya. Dan kita juga datang ke track yang kebanyakan itu mengandalkan power. Keunggulan Mercedes. Sepp akhirnya kehilangan pimpinannya di standings kepada Lewis setelah Monza. Tapi di Singapur, track yang menguntungkan Ferrari dan mungkin Red Bull juga yang lebih unggul sedikit. Dia dapet pole situ tuh. Dan ada peluang untuk merebut kembali pimpinan standings itu. Tapi sayang, di start malah kayak gini. Ya, di endev pertama dia di musim itu. Udah bener-bener costly banget karena Lewis ujung-ujungnya yang menang di balapan itu. Dan extend lead-nya jadi 28 poin. Banyak nih orang bilang, wah udah kelar nih kayaknya nih ya kan. Karena track tersebut pada musim kedua ini mostly bakal menguntungkan Mercedes. Karena banyak track yang mengandalkan power. Di Sepang pun, dia harus start dari belakang karena masalah mesin di qualifying. Tapi mampu naik ke posisi keempat, tapi tetap kehilangan poin dari Lewis. Di Suzuka, track favorit dia. Mampu berada di posisi kedua saat start. Tapi masalah mesin membuatnya di endev lagi. Dan pada akhirnya, dia harus merelakan gelar itu ke Lewis di Meksiko. Dimana dia sebenernya start dari poin di balapan itu. Tapi terlibat insiden saat start. Setidaknya, dia masih bisa menang atau kelima kalinya di Brazil dan finish runner-up. Dan memberikan Mercedes pressure ya bener-bener lumayan ya. Lebih daripada tim lain di era hybrid itu. Eh, masih ujung-ujungnya gagal. Tapi seap di musim 2017 itu menurut gue bener-bener enjoyable banget untuk ditonton. Gak hanya dia mendirik SF70H itu untuk bersaing sama Mercedes. Dan bahkan sempat mengungguli mereka beberapa kali. Tapi manuver-manuver overtake yang dilakukan di musim itu juga gacor-gacor semua cuy. Segacor haters Lado Norris. Sayang aja seandainya setiap 2017 ini. Diberikan mobil 2018 yang emang merupakan upgrade dari 2017. Mungkin bisa aja dia jadi juara dunia bersama Ferrari. Karena dia disini speednya tuh masih ada. Hangarnya tuh masih ada atau kelaparannya ya untuk jadi juara dunia. Dan yang paling penting mindsetnya tuh masih bagus dan belum kena. Kayak di 2018 sampai 2020. Di 2017 itu kita akhirnya bisa melihat Louis dan Seth berduel untuk gelar juara dunia secara head-to-head. Bener-bener head-to-head ya. Mereka berdua levelnya bener-bener di atas pembalap lain. Termasuk rekan tim mereka di musim itu. Bahkan ada tuh di Spanish Grand Prix dimana mereka cuma terpisah sebesar ya 2-3 detik. Tapi pembalap di belakang mereka tuh hampir kelep semua. Dan untuk era zaman now, itu bener-bener jarang banget cuy ya. Salut lah untuk mereka berdua di musim ini. Itulah alasan kenapa performa shape di 2017 ini bisa dibilang salah satu atau bahkan performa shape paling underrated di karir F1-nya. Dan gue bisa bilang ini musim terbaiknya bersama Ferrari. Dan makanya gue bilang ini layak banget untuk kita jadikan jalanan tidak akan lupa sebasin Vettel 2017. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi. Akhirnya kalian semua tau, tiket gue yang upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan bagi kalian yang sudah menonton, gue mau mengucapkan... Terima kasih sudah menonton!